Sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memanfaatkan TPU Srengseng Sawah 2 Jaga Karsa, Jakarta Selatan sebagai tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19. Sejak dibuka pada Sabtu 30 Januari kemarin, tercatat sudah 22 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU tersebut. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Ibu Kota membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menambah jumlah pemakaman khusus korban COVID-19. Salah satunya di TPU Srengseng Sawah 2 Jaga Karsa, Jakarta Selatan ini dimana pemanfaatan TPU Srengseng Sawah 2 ini dilakukan setelah 3 TPU sebelumnya yang memang sudah difungsikan sebagai pemakaman jenazah pasien COVID-19 telah terisi penuh. Ketiga TPU yang telah penuh itu diantaranya ada TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, dan TPU Srengseng Sawah 1 Jakarta Selatan. Di TPU Srengseng Sawah 2 ini sendiri ada sekitar 1,3 hektare lahan yang tersedia dengan kapasitas tampung sebanyak 1.020 petak. Dan sejak dibuka pada Sabtu 30 Januari kemarin, tercatat sudah 20 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Srengseng Sawah 2 ini. Dan guna mempercepat proses pemakaman, ini puluhan petugas pemakaman serta satu eskavator pun disiagakan guna mempercepat proses penggalian lubang makam sehingga meminimalisir terjadinya antrian. Dari Jakarta, Vicky Rian, Pandu Prio, Septian Bayu, AINews, melaporkan.